Komisioner Komisi Informasi Pusat memberikan apresiasi terhadap Komisioner Komisi Informasi Sumbar. Pasalnya dari 6 Komisi Informasi se-Indonesia yang baru dibentuk, KI Sumbar yang sudah menjalankan fungsinya sebagai Komisi Informasi yang dapat menyelesaikan 5 permasalahan dalam jangka 6 bulan. Menurut salah seorang Komisioner Komisi Informasi Pusat di Harayani, KI Sumbar perlu diberikan dukungan yang lebih maksimal. Karena selama 8 bulan terbentuk, 6 bulan KI Sumbar sudah menyelesaikan 5 kasus. Menurut dia, 8 bulan itu KI Sumbar tidak diberikan bantuan berbentuk uang untuk penyewaan gedung dan sarana-prasarana. Tetapi KI Sumbar justru memperlihatkan kemampuannya untuk mandiri dengan bekerjasama dengan pemerintahan daerah untuk mendapatkan sarana tersebut. KI Pusat memiliki kepedulian terhadap tugas dan fungsi Komisi Informasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang, yaitu penyelesaian sengketa informasi. Keberadaan atau KI Provinsi Sumatera sebagai KI yang baru terbentuk, mungkin urutan ke-25 atau ke-26, kami merasa perlu untuk diasistensi. Jadi kami datang kemari untuk memberi dukungan kepada KI Provinsi Sumatera Barat agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menyelesaikan sengketa informasi berjalan dengan lancar. KI Sumbar harus diakui bahwa KI Sumbar, jadi dalam satu tahun belakangan ini ada sekitar 6 KI Provinsi yang baru terbentuk. Dan KI Sumbar meskipun adalah yang paling melejit geraknya, progresnya dibandingkan beberapa KI. Ada KI Bengkulu, Papua, kemudian Jambi, Sumbar. Dan Sumbar adalah yang paling cepat prosesnya. Terbukti dalam usia yang baru 8 bulan, sudah tidak berbicara tentang, kami tidak ada sekretariat mendukung untuk proses penyelesaian sengketa, tapi sudah ada sekretariat, sudah ada gedung, meskipun sarana dan prasana yang kita juga minta dukungan kepada Pak Gubernur untuk segera memberi dukungan lebih agar KI Provinsi Sumatera Barat bisa lebih menunjukkan tugas dan fungsinya. Walaupun di bulan puasa, KI Sumbar tetap menerima beberapa kasus lainnya dengan target akan segera diselesaikan akhir bulan ini. Sampai sekarang ada 5 kasus yang sudah diselesaikan oleh KI Sumbar. Dengan harapan tidak ada ketakutan masyarakat Sumbar untuk melapor ke Komisi Informasi apabila ada permasalahan tentang informasi publik. Juni ini ada 5 sengketa informasi yang sudah dituntaskan oleh Komisi Informasi Sumbar. Empat diantaranya diputus lewat proses mediasi, satu lewat adjudikasi. Dan ada dua lagi yang sedang dalam proses, satu sengketa dengan nomor register 006, mentara pemohon masyarakat dengan BPN Padang Preyaman itu akan disidang perdana senen besok, senen depan. KI Sumbar berhalamat di jalan sawo nomor 65 Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan kasus tentang informasi publik, silakan ke KI Sumbar. Tim Liputan Sumbar TV Terima kasih telah menonton!